Ya, Mas Ria, ini menarik ya, Mas Ria sudah bilang bahwa sebenarnya kalau kecelakaan di jalan raya, termasuk utama di jalan tol ya, kan jalan tol itu kan batas ketepatannya memang sangat tinggi ya, dan itu kan otomatis orang juga lempeng-lempeng aja, tidak ada lampu merah kan di jalan tol kan, seperti itu kan. Nah, ini kalau yang kecelakaan di 90 km, 92 tol simpularan kemarin, ini kan salah satu yang kalau berdasarkan keterangan kepolisian dan juga kementerian perhubungan yang dari hasil investigasi sementara, itu kan bilang kondisi jalan menurun, hujan, dan perseneling itu berada di gigi 4, katanya begitu. Ini sebenarnya faktor dari keselamatan berkendara, terutama di anggota berat ya, anggota berat dan ghost, trope, dan segala macam itu memang yang mengakibatkan kecelakaan itu biasanya kalau di kendaraan berat itu apa sih yang paling sering terjadi? Oke, kalau dari kebetulan kasus kendaraan berat itu seringkali di identifikasi dengan masalah remblong gitu kan. Nah, remblong, remblong itu sebenarnya gimana sih? Kalau mau dibilang remblong berarti remnya yang gagal, atau gagal teknik pengremannya, atau yang gagal itu karena antara kendaraan dengan jalan yang nggak match, misalkan rakinya nggak sesuai atau apa. Nah, ini kan perlu kita lihat lebih lanjut, tapi memang paling mudah kita sebut remblong udah gitu, gagal pengereman. Nah, gagalnya bagian mana? Nah, dalam beberapa kasus yang saya perhatikan, kendaraan ketika menurun di kendaraan berat, di turunan, dari investigasi KNKT yang saya lihat, ini, mereka mayoritas tidak paham bagaimana cara menurun, bagaimana mengeram di kendaraan, kendaraan besar ketika dalam kondisi menurun. Itu mereka tidak paham prosedurnya. Karena berbeda dengan kendaraan kecil. Light vehicle, light vehicle kita cuma service break atau nginjak rem kan? Nginjak rem, selesai. Sudah, sedangkan kalau kita di kendaraan yang kendaraan berat, tidak kuat, Pak. Kalau yang kita hanya menginjak service break. Begitu kita injak, bebannya besar, apa yang terjadi? Kampasnya. Iya, Pak. Lompasnya panas, minyaknya panas, yang terjadi, ya nggak ngeram itu tadi. Simpelnya seperti itu. Terima kasih.